Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis pernyataan terbaru tentang alasan mereka menembakkan tiga rudal ke konvoy mobil Staff World Central Kitchen atau WCK. Seperti diketahui, konvoy pekerja bantuan itu menjadi korban serangan udara Israel pada Senin 1 April 2024 malam. Tujuh pekerja bantuan dinyatakan tewas dalam insiden naas itu. Dikutip dari Tribun News, Israel mencari pembenaran atas pembunuhan tersebut dengan menyalahkan komandannya. Sang komandan disebut salah mengidentifikasi dan mengatakan bahwa orang-orang yang ada di mobil itu sebagai anggota militan Hamas. IDF mengatakan kesalahan identifikasi itu menyebabkan tentaranya meluncurkan rudal ke arah mobil WCK. Lewat unggahan X-nya, IDF menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap sang komandan. Pihaknya memecat komandan yang salah identifikasi itu dan pemberhentian kepala Staff Brigade dari jabatannya. Tanya itu, mereka juga menegur komandan tambahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.